Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi Google Play Store yang error Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pulang untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang mengalami masalah Yaitu pada saat membuka aplikasi Google Play Store itu error atau tidak bisa dibuka Nah untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Oke disini untuk cara mengatasinya yang pertama Kalian bisa buka aja pengaturan di HP kalian Selanjutnya disini kalian masuk aja ke bagian pengaturan aplikasi Pokoknya di HP kalian itu kalian cari ya pengaturan aplikasi Untuk menemukan bagian aplikasi seperti ini Nah kalian cari deretan aplikasi kayak gini Lalu kalian cari aja aplikasi Google Play Store nya guys Nah jika udah ketemu langsung aja kalian klik masuk Nah disini selanjutnya kalian masuk di bagian yang penyimpanan dan cheat Nah disini yang pertama kalian klik aja hapus cheat guys Kalian klik Nah selanjutnya disini kalian hapus juga di bagian penyimpanannya Kalian klik yang hapus Lalu disini kalian klik yang oke Disini hapus penyimpanan atau hapus data ya Nah ini gak masalah Jadi aplikasi yang kalian download dari Play Store itu gak akan terjadi apa-apa Yang gak akan terhapus Itu cuma merefresh aplikasi Play Store nya Agar kembali ke reset Nah disini kita coba buka aplikasi Google Play Store nya Nah untuk pertama habis di reset dia ini agak lama guys Untuk butuh berapa detik ya untuk membukanya Oke jika udah disini Google Play Store nya udah bisa dibuka kembali ya Setelah kita refresh tadi Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan dan subscribe ya